Pebalaman racing asal Indonesia, Rio Haryanto, yang melakukan tes pramusim kedua Formula 1 2016 di sirkuit The Barcelona, Catalunya, tidak bisa mencatat waktu terbaiknya. Hal ini disebabkan kendaraan MRT-05 yang dikendarainya mengalami kendala teknis. Rio Haryanto menghabiskan hampir 4 jam sesi pagi pada hari pertama tes kedua Formula 1 2016 pada hari Selasa dengan berada di pedok sirkuit The Barcelona, Catalunya. Pebalap Mano Racing tersebut langsung memacu MRT-05 ke lintasan saat sesi dibuka pada pukul 9 waktu setempat untuk installation lab. Kemudian ia kembali ke pedok dan bersiap menjalani putaran berikut dengan menggunakan sasis kedua. Namun akibat kebocoran oli yang sangat kecil di mobil yang dipakainya dan titik kebocoran sangat sulit dijangkau sehingga mekanik sulit mengatasi masalah itu menyebabkan ia tidak bisa mencatat waktu terbaik.